Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahtihillahu falamudillalah Wa may yidlil falahatiya lah Ashahadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mubarik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi atma'in Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim A'udhu billahi min ashshaytanir rajim Wa lihshalladheena lo tarakoo min khalfihim Dhurriya thiaafan khafu alayhim Faliyattakullah wa liakulu qawla sadyda Wa qala aithan ma kana almu'minuna liyamfiru kaafa Walau la nafara min kul firqatin bin um ta'ifatun liyatafakuhu fit diin Wa liyundiru qawmahum idha arja'u ilayhim Wa la'allahum mihadarun Sadaqallahul azim Amma ba'du yang saya hormati Pengasuh ma'ahad Atau pengasuh kuliatul mu'alimin Al-Islamiyah Ibn Abbas Al-Islamiyah Ibn Abbas Dan seluruh Asatid-asatidnya Rahwali Santri Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT Yang pertama Alhamdulillah Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini Kita dapat bersilaturahim Meskipun saya ini kewane Ini saya datang ke kandang macan Di Pibun Abbas ini kan macan gitu Kandang macan Ya Ustadz Mu'in yang lain Ini ada Ustadz Jelas berani-beraninya datang ke sini Ini Tapi ini saya Saya insya Allah Saya anggap ini silaturahim Mungkin ada yang lain Daripada yang belum ada di sini Yang selanjutnya Salam serta salam Mudah-mudahan tercurah Atas tunjukkan negeri kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atas petunjuk dan Irsyatnya Kepada kita sekalian Sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita Alhamdulillah Selanjutnya Tadi sudah disampaikan Dan memang selalu saya sampaikan Saya ini Terlahir dari 29 bersaudara Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu saya berapa kira-kira Kalau putranya 29 itu Kira-kira ibu satu atau ibu dua Ibunya Sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh sohabat Ketika seorang bertanya kepada sohabat Kepada siapa kami berbuat baik Ya Rasulullah Jawabnya apa Ibumu Kepada siapa lagi Ibumu Kepada siapa lagi Ibumu Yang terakhir Kepada siapa lagi Bapakmu Ibu berapa Ibu berapa Ibu berapa Ibumu Ibu berapa dijawab Ibunya tiga Bapaknya Satu kan gitu ya Seperti Bapak saya Alhamdulillah Bapak saya ini Bukan saya membanggakan Cuma beliau ini memang Seorang Kiai Dan mampu Mengasuh 29 anak Sebab dibayangkan Kalau penjelengan Mondokkan di Ibn Abbas Di Iskarima Di Imam Bukhori Kalau 29 anak itu Dibutuhkan Berapa biayanya Uang pangkalnya saja Mungkin tidak Mampu bayar gitu ya Alhamdulillah Tapi itulah Orang zaman dulu Maka sejarah Pondok pesantren Dan Sejarah Kiai Ini saya sempatkan Untuk Biar kita ini Oh ternyata Kiai itu Seperti itu Tidak seperti yang Dibayangkan Ini yang saya maksudkan Para Kiai Kiai zaman dulu Seperti tadi Yang saya minta Ustaz tadi Baru saja Saya sampaikan Di dalam Kenapa Al-Ilmu Dibayar Dibayar mahal Dan sebagainya Tetapi Kiai itu Adalah Ibaratnya Seperti sumur Jadi kalau saya datang Di sini Saya salah besar Jadi Kiai itu Ibaratnya Sumur Dan Talibul ilmi Seorang yang mencari ilmu Itu adalah Timbah Mencari sumur Tapi sekarang kebalik Sekarang ini sumur Jalan-jalan Cari mana Timbah Mau tak kasih air Jadi Sekarang itu Bukan sumur Tapi PDM Jadi Sudah Jadi Bukan sumur Tapi BDAM Maka Kenapa Zaman dulu Itu Para Kiai-kiai Itu Ilmunya Barokah Ilmunya Itu Bermanfaat Karena Ada Ketulusan Di dalam Talibul ilmi Ketulusan Di dalam Mencari ilmu Bahkan Bapak saya Itu Berjalan Dari Lamungan Sampai Ke Tulungagung Itu Jalan kaki Belajar Sama Kiai Fatah Kemudian Belajar Di Pondok Tebu Irang Itu Dilakukan Dengan Berjalan Kaki Mencari Kiai Yang Harismatik Dan Kiai Tidak Pernah Berfikir Untung Dan Rugi Maka Itulah Sejarah Pondok Pesantre Datang Seorang Santri Kepada Seorang Alim Ya Ustadz Ya Pak Ya Saya Mau Belajar Dengan Pak Yaya Maka Ketika itu Pak G Tidak Langsung Memberikan Pelajaran Nahru Balago Ataupun Yang Lainnya Ya Sekarang Ayo Kesawat Dulu Jadi Dulu Ajarannya Itu Belajar Maton Belajar Nantur Belajar Manen Kemudian Sambil Mengaji Ini Satri Zaman Dahulu Kemudian Yang Kedua Bapak Saya Cerita Pada Saya Ketika Beliau Belajar Salah Di Seorang Kiai Namanya Kiai Amin Seorang Pejuang Zaman Belanda Bapak Saya Itu Setiap Pagi Jam Tiga Itu Sudah Bangun Apa Yang Dilahirkan Mengisi Pola Jadi Isi Pola Kiai Polanya Itu Bukan Kecil Seperti Sekarang Ini Polanya Itu Kalau Di Dalam Fik Itu Ada Pulat Ini Supaya Itu Tidak Menjadi Mustakmal Itu Kalangan Nabi Biasa Begitu Itu Polanya Itu Lebar Sekali Itu Diisi Bukan Dengan Sanyo Tapi Nimba Sampai Penuh Pak Kiai Amin Ini Setiap Bangun Dia Tanya Siapa Yang Isi Kolah Saya Jeding Saya Ini Siapa Akhirnya Suatu Saat Pak Kiai Amin Ingin Tahu Siapa Ternyata Yang Isi Abdurrahman Bapak Saya Itu Di Pangguk Mantra Man Siniman Jadi Jadi Kue Toseng Isi Bandino Jadi Kamu Yang Isi Kamar Madi Saya Itu Ia Jadi Pak Kiai Mengatakan Saya Doakan Kamu Jadi Kiai Besar Ternyata Memang Itu Doa Kiai Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Kepada Santrinya Dengan Tulus Dan Ikhlas Dan Didengar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Kiai Yang Betul Mendoakan Karena Hubungan Kiai Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Dekat Sekarang Santri Datang Kemudian Datang Lagi Santri Datang Lagi Santri Kemudian Mereka Rembok Ayo Ayo Kita Membuat Godaan Godaan Itu Apa Namanya Kalau Kayu Bikin Kayak Apa Namanya Rumah Dari Kayu Itu Namanya Goda Godaan Itu Mereka Buat Itu Untuk Tidur Mereka Jadi Yang Membangun Pondok Itu Bukan Kiai Bukan Pengurus Tapi Para Santri Karena Kebutuhan Untuk Tinggal Itu Dia Tinggal Digodaan Yang Dibuat Oleh Santri Itu Sendiri Kemudian Mengaji Dengan Kiai Di Masjid Dan Itulah Sebetulnya Pondok Pesantren Jadi Pondok Pesantren Itu Adalah Suatu Lembaga Pendidikan Berasrama Dimana Masjid Sebagai Sentral Kegiatannya Dan Kiai Sebagai Yang Disebutkan Yang Dijadikan Guru Dan Ada Santri Yang Mondok Di Situ Maka Sejarah Pondok Pesantren Ini Mulai Tidak Ada Menjadi Ada Mulai Tidak Sempurna Menjadi Sempurna Maka Kalau Bapak Ibu Sekalian Mondok Di Sini Sudah Pas Kali Ini Mengkaya Belum Pondok Pesantren Nah Kemudian Nanti Dibangunkan Tapi Sebetulnya Yang Bangun Penjenengan Yang Bangun Santri Maka Itu Tadi Al Ilmu Yuzar Walayaz Ilmu Itu Didatangi Bukan Mendatangi Maka Pada Zaman Khalifah Salah Seorang Khalifah Dia Terdatang Kepada Seorang Masyayih Seorang Ulama Dia Panggil Ulama Hey Sheikh Tolong Datang Ke Rumah Ajari Anak Saya Mengaji Ajari Anak Saya Belajar Agama Kata Kaya Tadi Kata Saya Tadi Saya Tidak Mau Kalau Putranya Khalifah Mau Belajar Datang Ke Rumah Saya Maka Khalifah Ini Mengirimkan Putranya Datang Ke Rumah Saya Itu Suatu Saat Dia Melihat Anaknya Ini Bekerja Anaknya Tidak Belajar Tapi Disamping Dia Marah Tapi Sang Khalifah Ini Juga Merasa Ternyuk Anak Saya Kok Disuruh Bekerja Pertanyaannya Loh Saya Kirim Kesini Supaya Belajar Tapi Disisilah Dia Berbahagia Ya Allah Anak Saya Kok Gelem Gelemet Di Kongkon Kiai Itu Dulu Di rumah Manjanya Setengah Mati Apa Teriak Teriak Apa Minta Tolong Apa Apa Panggil Pembantu Tapi Ternyata Ketika Dia Belajar Dengan Syahiri Dia Mau Bekerja Nah Inilah Satu Contoh Maka Ini Yang Kita Ambil Dari Dari Kisah Nabi Musa Ketika Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Menemui Seseorang Yang Lebih Pandai Yang Lebih Mungkin Lebih Ilmunya Daripada Nabi Musa Tapi Ilmu Apa Nabi Musa Iran Kenapa Saya Ini Sudah Menjadi Nabi Sudah Menjadi Rasul Diperintahkan Untuk Menemui Seseorang Untuk Belajar Dengan Seseorang Yaitu Nabi Khidir Alayhissalam Dan Perjalanan Yang Begitu Melelahkan Beliau Berjumpa Cerita Singkatnya Beliau Berjumpa Dengan Nabi Khidir Maka Disini Kita Lihat Ada Seorang Nabi Meskipun Beliau Seorang Nabi Yang Dikenal Nabi Yang Besar Yang Kisah Dua Bertikah Dari Kisah Parah Nabi Nabi Yaitu Nabi Musa Alayhissalam Ketika Bertanya Pada Bertemu Dengan Nabi Khidir Beliau Tidak Pernah Mengatakan Hei Nabi Khidir Tolong Ajari Saya Itu Kasarnya Begitu Hei Nabi Khidir Saya Mau Belajar Kepada Anda Tidak Demikian Tapi Apa Yang Beliau Katakan Wahai Nabi Bolehkah Saya Ikut Bersamamu Supaya Kamu Bisa Mengajarkan Atau Supaya Saya Bisa Belajar Dari Nabi Khidir Jadi Ikut Dulu Saya Boleh Bukan Ajari Saya Boleh Saya Ikut Membersamai Ikut Mengantarkan Ikut Mendampingi Nabi Supaya Saya Bisa Mengambil Ilmu Dari Nabi Itu Etika Seorang Nabi Yang Belajar Kepada Seseorang Yang Waktu Itu Dikenal Dengan Nabi Khidir Di Dalam Al-Quran Tidak Disebutkan Nabi Tapi Abdan Men Ibad Hamba Tapi Rasul Sudah Menjelaskan Bahwa Itu Adalah Nabi Maka Apa Yang Dikatakan Nabi Khidir Ketika Itu Tidak Mengatakan Ya Silahkan Ikut Dan Belajar Sama Saya Tidak Ayo Silahkan Ikut Tapi Ada Sarat Apa Nabi Jangan Tanya Bukan Mudah Sarat Cuma Jangan Tanya Bukan Kalau Kamu Belajar Saya Angkat Batu 10 Kilo Angkat Beras 10 Kilo Tidak Sarat Tanya Ringan Sekali Jangan Bertanya Nah Maka Dalam Perjalanan Ketika Ada Perahu Kemudian Nabi Khidir Melubangi Perahu Itu Nabi Musa Kaget Loh Ini Perahu Bagus Bagus Kok Dilubangi Maka Dia Tidak Mampu Untuk Menahan Kesabarannya Dia Bertanya Wahai Nabi Kenapa Engkau Lubangi Perahu Ini Anda Telah Melakukan Satu Perbuatan Yang Yang Ingkar Oh Musa Nabi Musa Kamu sudah Melanggar Perjanjian Oh ya Saya Lupa Ya Berjalan Lagi Tengah Jalan Ada Anak Kecil Angkat Tempeleng Langsung Mati Tambah Bingung Nabi Musa Ini Nabi Tenanan Lopo Rat Nabi Kok Maten Buca Cilek Kan Gitu Nabi Kenapa Bunuh Anak Yang Tidak Bersalah Ini Nabi Nabi Hidrat Nabi Musa Sehingga Di Satu Tempat Satu Desa Minta Minum Dan Dikasih Tapi Tiba-tiba Nabi Hidrat Membangunkan Satu rumah Yang Sudah Mau Apa Namanya Merobot Dibangunkan Nabi Musa Bertanya Yang Ketiga Eh Nabi Kenapa Kau Bangunkan Itu Tanpa Ngambil Ujrok Padahal Kita Musi Enggak Saja Sulit Minta Minum Saja Susah Eh Nabi Musa Tiga Kali Anda Sudah Melanggar Janjimu Kamu Akan Pergi Ya Artinya Nabi Musa Disini Dengan Etikanya Dengan Janjanya Dan Apa Nabi Musa Tidak Mempunyai Ilmu Kesabaran Jadi Tidak Lulus Di Dalam Ujian Maka Beliau Tidak Berhak Menjadi Santrinya Nabi Kedir Tidak Berhak Menjadi Santri Ibnu Abbas Kalau Lain Maka Kadang-kadang Saya Pernah Mondok Di Pondok Mudaran Gontor Pernah Mondok Di Pondok Muhammadiyah Dan Saya Pernah Mondok Di Pondok Nahlatul Ulama Lahdiin Dari Tiga Pesantren Ini Mana Yang Paling Taat Yang Paling Punya Etika Kepada Kiai Dan Guru Apakah Muhammadiyah Apakah Ngontor Apakah Pondok Nabi Nahdiin Yang Yang Paling Punya Etika Adalah Anak Anak Yang Mondok Nyantri Di Pondok Nahdiin Ketaatan Terhadap Ustadz Ketaatan Terhadap Kiai Itu Sudah Teruji Saya Katakan Dalam Satu Hal Ini Yang Akan Saya Sampaikan Ibaratnya Begini Saya Punya Dua Santri Santri Muhammadiyah Santri NO Saya Panggil Yang Muhammadiyah Yang NO Lek Sini Lek Pak Ya Tolong Pak Ya Ambilkan Gelas Tanpa Bertanya Dia Bergegas Mencari Gelas Dan Diberikan Kepada Pak Kiai Ini Pak Kiai Gelas Yang Satu Muhammadiyah Saya Panggil Lek Kesini Pak Kiai Tolong Pak Kiai Ambilkan Gelas Ya Bih Nopo Pak Kiai Tinggu Wadabanyu Tidak Harus Gelas Tidak Bisa Tempolong Bisa Cingkir Bisa Akhirnya Terjadi Perdebatan Dan Ujung Jurnia Enggak Jadi Kampilkan Perdebatan Dikampilkan Lain Perbeda Aja Disitu Jadi Kalau Teman-teman Di Nah Bagaimana Pertama Itu Bukan Ilmunya Yang Diberikan Kepada Santri Itu Adalah Bagaimana Menjadikan Santri Itu Mempunyai Ta'zim Mempunyai Penghormatan Ketaatan Terhadap Kiai Bahkan Di dalam Menegur Kiai Saja Atau Kiai Ustaz Dalam Ada Kesalahan Itu Berbeda Kalau Yang Santri Mama Dia Itu Salah Salah Pak Itu Caranya Begitu Inilah Etika Yang Ditanamkan Kepada Para Tolibul Ilmi Di Kalangan Nanti Bahkan Sampai Kita Kita Ini Saya Kalau Di Untang Teman-teman NO Sama Teman-teman Non NO Saya Katakan Non NO Karena Ada Muhammad Dari Sebagainya Kalau Teman-teman NO Atau Masyarakat Nanti Itu Datang Kerumah Assalamualaikum Pak Kiai Bindah Silaturahim Tengkata Pengkale Menawi Pak Kiai Longgar Bincin Tanggal Satu Tanggal Nya Teniki Tanggal Seberapa Saya Punya Gawek Salam Gada Gawek Minta Pak Sakit Simo Idol Itu Cara Begitu Tapi Kalau Yang Non Nabi Biasa Lewat Telepon Selamat Bisa Tanggal Satu Isi Di Iblas Ini Nggak Jinggung Caranya Begitu Tapi Masing-masing Saya Katakan Ada Mumin Dan Plus Nya Kalau Teman-teman Memang Memang Waktu Bagi Saya Nanti Malam Bisa Suat Oh Ya Nanti Nunggunya Saja Nunggu Dua Jam Nunggu Dulu Sampai Datang Baru Ngobrol Itu Tiga Jam Mau Berangkat Kemana Tidak Bisa Tapi Kalau Antum Ini Simpel Di Lepih Ini Masih Ada Tapi Ada Simpel Jadi Efesensi Waktunya Ada Gitu Nggak Usah Antum Datang Ke Rumah Kadang-kadang Saya Pas Nggak Ada Di Rumah Kadang-kadang Antum Nunggu Lama Cukup Salam Ustaz Havan Tanggal Satu Maret Kami Ada Pertemuan Di Bani Badi Imnah Bersani Sehingga Siap Insya Allah Selesai Saya Dengan Naik Mobil Dengan Sambil Ngajar Sudah Selesai Acara Itu Jadi Masing-masing Adara Adamin Dan Plus Tapi Saya Katakan Inilah Metode Yang Non Ngo Sama Muhammad Yang Ngo Dan Non Ngo Jadi Mereka Masih Ada Unggah Unggung Tidak Mengatakan Dan Itu Memang Kenapa Kita Dipengaruhi Maka Bidahnya Bapak Ibu Sekali Cara Kita Membaca Doa Iftihah Saja Sudah Berbeda Coba Menjering Ini Umumnya Baca Doa Iftihah Apa Allahumma Baid Baid Betul Dari Rata 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 Yang Non Ngo Biasa Yang Dibaca Doa Iftihah Ketika Solat Itu Langsung Allahumma Baid Bainu Bainu Khotaya Kita Tapi Enok Beda Yang Dibaca Bukan Itu Allah Bar Kabira Alhamdulillahi Kathira Subhanallah Ini Bahasa Basi Ada Memuji Allah Dulu Baru Ini Wajah Itu Tapi Kita Langsung Tutup Bainu Bainu Mabaitu Bainu Ustaz Ada Waktu Bainu Kulturnya Sudah Beda Kita Sudah Bainu Sudah Pakai Allah Waka Fira Alhamdulillah Khafir Wasbah Dan Ini Wajah Langsung Tutup Bainu Allah Mabaitu Bainu Khotaya Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Satu Maka Bagaimana Sekarang Ini Kalau Dulus Wali Ketika Menitipkan Putranya Dia Datang Keseorang Kiai Munduk Munduk Pak Kiai Kulau Titim Putra Kulau Baden Derek Mondok Temeriki Kira Kira Begitu Dengan Tangan Kanan Itu Sudah Bawa Satu Kerdus Ya Kadang Isinya Gula Minyak Gitu Ya Ini Memang Maaf Pak Nanti Jangan Datang Sini Bawa Minyak Jadi Pak Kiai Sudah Dari Pintu Sudah Otong 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 Bawa Kerdus Kelihatan Ada Pisang Kemudian Ada Macem Macem Datang Ke Pak Saya Mutitip Putra Sayang Tolong Dididik Di Asil Yang Baik Terus Gerakan Belum Betul Sakwan Ternih Apa Yang Ada Di Rumah Di Balas Atau Dibelikan Di Supermarket Ada Gula Ada Minyak Ini Kan Dibunyai Begitu Tapi Sekarang Tidak Ada Seperti Itu Pernah Bapak Ibu Datang Kesini Detebkan Ke Ustaz Maka Kadang-kadang Orang Tua Tidak Begitu Memperhatikan Anaknya Orang Tua Tidak Ada Hubungan Dengan Para Pengasuhnya Jadi Hubungannya Sudah Terpisah Sama Sekala Yang Setiap Bulan Saya Bayar Uang Pangkal Sudah Saya Bayar Uang Bulan Sudah Bayar Selesai Maka Ketika Anaknya Mungkin Ada Gesekan Dengan Temannya Mungkin Ada Gesekan Dengan Ustaz Anaknya Lapor Kepada Bapaknya Langsung Bapaknya Telepon Ustaz Bagaimana Anak Saya Kau Diberakukan Seperti Itu Anak Saya Kau Dibigit Ini Sudah 6 Bulan Kok Hafalannya Nggak Naik Ini Ustaz Ini Betul Betul Kami Sudah Bayar Maha Ustaz Kadang Kadang Sampai Demikian Ini Yang Kadang Tidak Ada Hubungan Ruh Antara Wali Dengan Pengasuh Wali Dengan Kiai Karena Mensek Sudah Berbeda Mensek Bagi Walimut Pokoknya Saya sudah Mbahar Semuanya Pokoknya Anak Saya Ini Bapak Ibu Sekali Perlu Kita Sampaikan Bahwa Anak Kita Ini Bukan Barang Jadi Kami Kami Ini Bukan Pembuat Mencetak Barang Tapi Ini Adalah Manusia Yang Mempunyai Mempunyai Karakter Yang Berbeda Sesuai Dengan Asal Bibit Dan Bobot Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Maka Ini Satu Kesalahan Besar Tapi Sudah Agak Bergeser Dulu Ketika Anak Anak Ini Pinter Pinter Tergeser Dimasukkan Di SMA Negeri SMP Negeri Favorit Anak Anak Yang Bandel Yang Susah Diatur Baru Dibawa Kepondok Itu Dengan Ancaman Kalau Kamu Nakal Tak Pondok Kalau Kamu Nakal Tak Pondok Seolah Dalam Menset Seorang Anak Ini Pondok Itu Adalah Tempat Yang Mengerikan Anak Yang Mondok Disitu Tempat Anak Nak Nakal Ustaz Sudah Siap Dengan Rotan Salah Disper Itu Anggap Hanya Begitu Maka Ini Anak Pondok Goblok Goblok Maksud Pondok Goblok Maka Maksud Anak Pondok Yang Mondok Apa Dinyum Saya Di Api Pondok Saya Itu Memang Pondok Tidak Bayar Maka Dikatakan Ustaz Ari Siti Pondok Layah Walayamut Tidak Pakai Biaya Jadi Tidak Mutuh Tidak Ayah Walayamut Tanpa Biaya Maka Tidak Mutuh Jadi Yang Nilai EQ Nya Ataupun Yang Rendah Dipondok Yang Nakal Dipondok Yang Bandar Dipondok Jadi Seolah Ustaz Ustaz Kita Ini Ini Adalah Bengkel Bengkel Munter Munter Yang Tukang Dandani Nah Coba Sekarang Yang Pinter Tapi Alhamdulillah Yang Dibun Abbas Ini Yang Masuk Ini Apa Namanya Pinter Pinter Semuanya Karena Sudah Seleksi Lebih Awal Kalau Diyapi Ising Aspala Safilin Yang Paling Rendah Kalau Ada Itu Baru Dimasuk Di Tapi Kadang 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 Menyadari Itu Dan Itulah Saya Menjadikan Diri Saya Lebih Sabar Bahkan Ada Santrik Amini Kalau Berjalan Mesin Nabrak Tembok Itu Ada Jadi Tidak Bisa Ngerim Itu Ada Ada Yang Tidak Tidak Penuh Akalnya Tidak Penuh Itu Banyak Dulu Tapi Itulah Pelajaran Dan Saya Siap Menerimanya Tapi Jangan Dicarikan Yang Begitu Begitu Singel Lelek Beren Yapi Wail Dojong Sakit Dojong Itu Jadi Itu Tapi Tidak Bapak Memang Kami Sudah Niat Begitu Ya Kalau Sudah Tidak Diterima Dimana Sudah Di Habi Itu Tambahan Pahala Bagi Kami Jadi Jadi Begini Kalau Di Dalam Apa Namanya Kaidah Ataupun Profesor Doktor Mahmud Yunus Memberikan Satu Aturan Dalam Pendidikan Metode 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 Itu Lebih Penting Daripada Materi